Bukan kali pertama, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyerang kebijakan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yodoyono. Sebelumnya, pada peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-35 di Palembang, Sumatera Selatan 2007 lalu, Megawati mengkritik kinerja pemerintah yang dinilainya tidak menunjukkan kemajuan. Saat itu, mantan Presiden ini menyatakan, pemerintah tidak menjadikan upaya pemberantasan kemiskinan sebagai prioritas. Sehingga, jumlah warga miskin meningkat hebat ketimbang pada akhir masa pemerintahannya, yakni mencapai 31,7 juta orang. PDI Perjuangan juga prihatin terhadap kesejahteraan rakyat yang semakin merosot. APBN kita memang meningkat sekitar 80 persen dari tahun 2005 sampai sekarang. Tapi pada saat yang sama, kemiskinan dan tingkat pengangguran tetap saja meningkat dibanding tahun 2005. Rupanya Megawati belum merasa puas. Megawati masih meluncurkan amunisi lain untuk menyerang kembali kebijakan pemerintahan SBY dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada Januari 2009 lalu di Solo, Jawa Tengah. Kali itu, Megawati menganggap pemerintah telah mempermainkan nasib rakyat melalui kebijakan harga bahan bakar minyak. Kebijakan pemerintah dalam hal yang satu ini ibarat permainan anak-anak, yoyo. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!